Bapak, kapan ambil baju sekolahku? Memperingati hari pahlawan Rabu 10 November, pembantangan merah putih raksasa dengan panjang 17 meter dan lebar 8 meter dilaksanakan di Lembah Gunung Selatan. Bukan tanpa alasan, lokasi dipilih karena memiliki histori sejarah terkait Perang Dunia II. Kegiatan ini pun dilakukan organisasi dan komunitas yang tergabung dalam gerakan di bawah satu bendera. Inisiator gerakan di bawah satu bendera, C. Ageng, mengatakan dipilihnya di lokasi Lembah Selatan dalam memperingati hari pahlawan kali ini dikarenakan lokasi tersebut merupakan salah satu medan pertempuran yang terjadi di kota Terakan pada Perang Dunia II. Sehingga di momen hari pahlawan kali ini, dirinya ingin mengajak semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kali ini untuk mengenang para pahlawan yang berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Ada pun kepastian lokasi tersebut menjadi salah satu medan pertempuran pada Perang Dunia II. Dibuktikan dari ditemukannya sejumlah sisa peninggalan Perang Dunia II. Di lokasi tersebut, mulai dari mortirik, amunisi peluru, hingga pisau bayonet khas tentara Jepang. Hari ini kita dalam rangka memperingati hari pahlawan, 10 November 2021. Jadi ada niatan teman-teman untuk kita merayakan. Kemudian kebetulan juga kita punya bendera besar, ukuran panjang 17 meter, lebar 8 meter, yang insya Allah akan kita bentangkan. Sambil kita pembayaran ini, mungkin nanti ada puisi-puisi dari teman-teman di shelter ini. Bikin secara-secara alami seperti itu. Janu Riansyah melaporkan.